Bikin 100 porsi mp-mp untuk dibagikan ke tetangga bareng Mama Mama Cikarang Hai semua, ini episode pertama Aku bikin masak besar bareng sama geng macika Macika itu adalah Mama Mama Cikarang Untuk video yang pertama ini kita mau bikin mp-mp 100 porsi Untuk kita bagikan ke tetangga Karena cuaca hari ini hujan Jadi kita nunggu hujannya rada dulu Baru kita bisa proses bikin mp-mp-nya Oke ini karena 100 porsi kita bagi tugas ya guys Ini ada yang potong-potong untuk bikin poh-cukonya dulu Ini siapa yang mau potong-potong? Mama Nuri Bagian yang nanti kayak nyuci timun Dan nanti potong-potong untuk kayak acar Oke karena tadi tuh suasanya hujan Hujan, di luar hujan Jadi kita pindah ke terasnya tetangga Oke ini bagian bawang putih Yang untuk jadi bumbu Disini ada yang nyeplokin telur Nanti pempenya itu yang lonjur Sama yang isi telur Ini kita bikin biangnya dulu Biang pempe Ini aku pakai tepung terigu Kurang lebih 2 kg Masukin aja ke dalam wajahnya Aku dibantu sama kakak Sipri Ini bumbunya Ini ada rebon yang aku gunung sama bawang putih Ini aku tambahin garamnya dikit-dikit aja Ini aku kasih lada dikit sebenernya Nggak pakai lada juga nggak masalah Ini aku tambahin air lagi Karena kurang ternyata Ini udah kalau udah kecampur rata kayak gini Tinggal kita tuang sama tepung tapioca Ini lumayan berat banget ya Berat banget Ini tepung tapioca Kita tuang langsung aja ke sini Terus pelan-pelan begitu Ini posisi Kompornya udah baki Kita kayak ulam nilito Wow Ini kita lagi nyuci kualinya Karena bakalan kita buat untuk goreng Dan merebus pepenya Habis ini sambil nunggu pepenya disetak Aku mau bikin kuah cukonya dulu Karena disini banyak banget anak-anak Jadi kuah cukonya nanti aku bikin Nggak bagus Tapi aku kasih sambal terpisah gitu Adonan pepenya yang tadi udah kita buat Mais terlalu lengket Jadi ini diuleni kembali Dengan menambahkan tepung tapioca lagi Total adonan tuh ada 5 kg ya gengs Ini adonannya masih lengket Jadi harus dikawis Terus jadi dibagi 3 Biar cepet Aku pake 2 kg gula merah Langsung aja kita rebus Ini ada bawang putih kurang lebih 20 buah Ini aku tambahin garam Terus sama asam jawa ini aku bilang Oke ini tinggal ditunggu mendidih Sampai si gula dan asamnya itu menyatu Oke kuah cukonya aku pindah ke sini Soalnya biar cepat proses masaknya Disana lagi merebus untuk pente-pente nya Karena ini kuah cukonya kan dari piatnya Aku mau bikin terpisah sambalnya Tapi karena kembali lagi request ya Anak-anaknya jadi disini tuh nggak terlalu banyak Jadi kuahnya nanti aku sisain Satu bastom dikit lah Satu bastom dikit buat nanti buat anak-anak Dan ini nanti aku mau tambahin cabai yang udah aku giling Nah ini cabai hijau yang udah aku giling Ini nanti aku masukin ke dalam air rebusannya Tapi sebelum itu aku mau mindahin dulu yang satu bastomnya ya Ini kuahnya itu manis, gurih Dan ada rasa asam-asamnya tentunya dari si asam jawa Oke aku mau bagi sedikit buat yang anak-anak nih Uang lebih segini aja cukup sih Ini cabai aku beli tadi 15 ribu seperempat Kalau lebih Kita langsung masukin aja ke dalam disininya Ini aku mau taruh sekarau dulu Takut pedasnya itu nggak bisa ada Dan pergi Oke Nah ini aku mau rebus sebagian dulu Dua cabainya Aku rebus lagi sampai Tiga bau langu dari si cabai Jadi kita berempat bagian bikin ini Bebek kapal selam Wow Sudah mendidih Yuk kita tambahin minyak sedikit Biar nggak lengket Oke ini tinggal direbus sampai kurang lebih 20 menit Sampai si pempeknya ini mengambang Wow Kita langsung tuang minyak gorengnya Wow Oke ini pempeknya tinggal kita goreng Ini lumayan banyak Jadi kurang lebih Tiga sampai empat kali ini gorengnya Gorengnya sampai kering ya Empe-empe tuh enaknya Keluarnya kering Dalamnya lepuk Ini pembagian Ini pembagian pempeknya Udah dipotongin Dan lanjut mau dikasih kuah dan lain-lain Tiga-tiga 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 Mau mau penas gak? Amu mau penas? Oh, benar Penas? Cepret Pegang Pakai Spesend Oke, gimana rasanya? Enak gak? Enak! Oke, semuanya thank you yang udah nemenin kegiatan kita Dari jam 2 siang sampai jam 7 malam ini Jangan lupa untuk subscribe, like, komen di video ini ya Biar kita tetap semangat buat share video-video resep lainnya Bye-bye!